Dari mana? Kelat nih Udah dua lagu Lu bener-bener Aku tadi di belakang disitu tuh ada telepon Joget Coba, tadi bisa kameranya bisa di rewind Gak ada aku disini Ada kan? Jujur, dari mana? Aku? Ya Abis BL Ya Tuhan Kan kesannya lu dibikin lapar dikeluarin ya Eh gak ada, gak ada Enggak itu BL bikin lapar BL bikin lapar Belum dikeluarin Emang dikeluarin? Belom Enggak, orang Jasna batinya lagi Dimas lagi pergi Iya jadi harus kayak Berbagi lah Jadi kok gitu Yaudah aku malas adakan Uber Bulan Kamu tau kan Kalau aku tuh Aku gak pernah bahagia hidup aku Semua orang Hanya bisa memanfaatkanku Aku tidak punya cinta Aku Aku tidak pernah merasakan Apa itu cinta Aku tidak pernah merasakan Disayang sepenuhnya Pijakan kaki ini Seolah-olah Tidak ada artinya Aku tidak tahu Aku mau kemana Aku mau melangkah Pergi dengan siapa Apa Pohon Apa ada Cinta yang begitu tulus Untuk aku Apakah ada Orang Orang yang bisa membuat aku Bahagia Apakah ini pertanda Ada Daun Seandainya memang Kau mau pergi 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 dari hidup aku Jangan ganggu aku Jika memang Jika memang Puluh 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 Aku sangat merindukan saat-saat bersama Aku butuh kebahagiaan Aku harus bagaimana Tuhan? Aku harus bagaimana? Hei ayam Hei ayam Hei Pak Satenya pak Kenapa sendiri Neng? Mau satenya pak Maaf Kalau boleh sih kalau saran saya ini kancingnya ditutup Neng Ayo satenya pak Mau saya gak jual sate jual bakso Baksonya boleh Masuknya semuanya ya pak Nih Lu abis kalah karambol muka lu cemong begitu Ayo gimana sih? Kalo aku inget makanan ini Aku inget sama seseorang Sisa Deli Sisa Deli Ah lagunya Kenapa? Nah dia jadi nangis beneran Eh Kenapa? Kok sedih? Ya kenapa sih? Cerita dong King Eh siapa jadi siapa dia? Kenapa sedih? Kenapa sedih? Mendalami perat Hahaha 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 Kenapa sih? Baso Iya tapi kan masa gara-gara bakso nangis kan pasti kan ada ceritanya Waktu itu lagi makan bakso Waktu itu lagi makan bakso Aku kesedak Hahaha Matinya kesedak bakso Matinya kesedak bakso Hahaha Hahaha Emang kamu abis Engga Mendalami peran aja Bohong Pasti sebelum kesini ada yang menyakitimu deh Makanya kamu sedih beneran kan Pasti dia lagi nonton Engga Kebetulan bakso ini Kan harus Kita tuh sebagai artis tuh harus mendalami peran harus Harus bintar loh Engga mungkin Engga mungkin Engga mungkin Engga mungkin Engga mungkin Perannya apa Perannya apa Perannya apa tiba-tiba lu nangis sendiri Hidu Hidu Bunga bunga Dibeli bunganya bang Bang Ya Dibeli bunganya bang Ini bunga Iya Muka Bapak layu banget tuh Harus ganti bunga-bunga yang baru Lihatlah Semua orang menata penuh malu Lihatlah Semua orang menata penuh malu Lihatlah Lihatlah Seakan aku manusia paling buruk Dibeli bunganya Dibeli ya bunganya ya Murah kok Cuma 7 ribu aja Aneh dia tadi Lihat bakso nangis Terus sekarang lihat Ini bunga nangis Kenapa? Kayaknya berat banget hidupnya deh Iya Kenapa? Bunga ini Kenapa sama bunganya? Dia pasti namanya Roska Kok tau? Karena dia pernah datang Lalu pergi Ini hantar apa gilda sih? Dari tadi begitu Dari tadi Hah? Dari tadi begini Tadi nangis ngeliat bakso Nangis Lalu lihat bunga juga nangis Lihatlah bunga Pengantin Kalo berarti Ada kisah dibalik ini semua ya Ini tuh Rose Aku biasa panggilnya Rose Dia pernah datang Lalu dia pergi Kemana? Dia pergi jauh Dia mengambil yang bukan Haknya Si Rose tuh Si Rose tuh Dia pergi meninggalkan Bekas Luka Kemudian dia Kita pernah saling cinta Sekarang gak tau dia dimana Gak tau Kenapa gak kamu cegah pas dia Lari Karena sudah bukan milikku lagi Karena sudah bukan milikku lagi Berat ya Sayang 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 Makan es krimnya gimana sih sayang Hmm? Makan es krimnya gimana? Kan katanya suruh pelan-pelan Coba gimana? Gimana gimana? Kan gak cantik Aduh Aduh Ih Lo atur Raffi Lo atur Eh kasian deh Ih Ih pada jomblo Jomblo Eh jomblo nih Eh Waduh Eh kok enak sih Kenapa sih? Ya iyalah Hidup tuh harus kayak es krim Udah dingin manis Enak lagi Aduh Tapi aku gak mau kalo cintanya kayak es krim Kenapa? Cepet meleleh Hilang abis Enggak Sayang Sini sini sayang Eh Kalian bertiga Kenapa? Kenapa? Liat dong Tapi aku Gak Gak apa-apa lu mama berdua-berdua kita mau lagi latihan dance ya Iya Tentu Hah Tentu Hei Menjadi laki-laki itu Percuma Duit banyak terkenal Kalo gak punya cewek Emangnya Cewek ngejamin kebahagiaan Oh berarti lu gak bahagia sama cewek lu? Oh parah Gak maksudnya Iya bahagia sama cewek Gak selalu punya cewek bahagia Iya kan Kadang cewek juga bisa bikin ribet tau gak Ya udah udah kayak gitu Itulah kalo orang-orang jomblo yang gak laku ya Hei liat dong nih Ingat Didoain satu istri aja rejeki kita bisa banyak Apalagi Dua istri? Gak gitu konsepnya Gak gitu konsepnya Gak gitu konsepnya Gak gitu konsepnya Apalagi kalo saling mendoakan Wuhu Wuhu Oh Kayak nih isinya lebih dari dua Dua Lihatlah Semua ada memandangkan Eh Yang namanya Nasar mana yang namanya Nasar Yang namanya Nasar yang mana? Ini Ada yang bisa dibantu mas Raku Oh Kamu yang namanya Nasar Iya mas Yang katanya mohon maaf ya Baru cerai sama janda ya Tapi pokoknya kamu udah suka janda Iya, memang sampai sekarang juga suka Kalau ada celah bro Hei Gak bongkar-bongkar kamu ya Eh, kita nanti Udah lah jangan disini lah kita gak level kali Aku sama mereka Mereka itu ibaratnya maaf ya Orang susah Siapa? Siapa lagi? Siapa lagi nih? Lila berat Semua orang membendammu Kenapa lu? Nangis Anak siapa ini? Ini set boy ini Nangis deh Kenapa? Kadang-kadang gak dibalas gitunya Kenapa? Ini set boy ini set boy Kenapa lu mau ngomong apa? Aku nangis Jangan mengejar orang yang tak mau dikejar Jangan memberi orang yang tak mau menerima Hubungan perasaan adalah dua hal yang saling memberi Bukan mengibis untuk dicintai Semua orang membendammu Lihatlah Aku tahu dia Kasih dia kebebasan Yang tak kurang-kurangnya Karena yang terbaik pasti tahu Jaga hati Wow Ingat Mencintai dengan Tulus itu Nangis beneran dia tuh Iya dia kayaknya kisahnya dia deh Lu kenapa sih? Nangis Nggak itu sih Fajar yang viral di media sosial karena jadi set boy Lihat lo tuh Lihat lo Lihat lo Nangis bro Hei Aku pengen tahu Aku udah sempat lihat sih tayangan itu Aku pengen tanya itu kisah kamu beneran atau konten doang? Beneran Buat siapa sih? Itu Saya Kan dari awal Oktober Saya cat sama cel saya Cat saya hanya dirit Hanya dirit semua Nggak pernah dibalas Ada buktinya Berapa lama itu? Dari awal Oktober Sampai? Sampai selesai Oktober Saya punya chat dirit terus semua Terus Saya melihat dia di pameran Terus saya manggil dia Dia nggak bersuara sama sekali Dia hanya lari-lari Dia hanya lari Terus saya mengejar dia Saya mengejar dia Dia lari-lari Terus ada timannya cewek bilang Fajar Nggak mau bodoh sumpah dia Parcuman Saya Ndp cowok ada di muka Itu DPRT bahasa Indonesia Lu mau ngejar sama dia Nggak ada guna lagi Itu dia berjalan sama cowoknya Cowoknya di muka Fajar Saya boleh kasih saran nggak? Kalau kamu mendapatkan wanita itu Ingat Yang diikat itu ikatan cintanya Bukan rambutnya Saya itu percaya Si Opi Opi Gumi sudah Napsunya pengen masuk Tapi Dia mari kata Dia mari kata bapak-bapak juga Mungkin nyinyir Saya disitu memang Saya rasakan sakit Tapi saya sadar Sakit boleh Bodoh jangan Benar Tom Benar benar Udah tau diri yang gue dicintai Nggak harus mencintai ya kan Yang saya tidak akan malu Jika kelihatan jomblo Karena jomblo itu Seperti bendera merah putih Maksudnya? Biar tidak ada yang suka Tapi banyak yang yang hormati Pertanyaan gue gini Dia cerita Dia nangis Karena berdasarkan cerita dia sendiri Nah ini kenapa? Jangan bercat aku Tapi emang Anwar Fajar Ingat Lebih baik Lebih baik kita jomblo Tapi kita bahagia Daripada kita Pura-pura punya kekasih Tapi kita tidak bahagia Ini saat lu nangis beneran Lu nangis kenapa sih Wadi Gua tak apa yang ditangisin apa Yang ditangisin apa Ya ampun apa yang ditangisin sih Nangis Lu mau nangisin gue Percuman Kan gue udah bilang Ikan hiu minum susu I love you Rebon Penonton Ya armata gue Gua tau Yang bikin Anwar nangis itu kata-katanya si Fajar yang ini Sakit boleh Bodoh Jangan Itu kaya itu dia Itu Oke Fajar Emang Fajar emang hubungannya udah berapa lama Kasian tuh Fajar Udah 3 tahun lebih Putusnya jara-gara apa? Ya Putusnya jara-gara apa? Ya karena Di ghosting Pacaran belum pernah tapi udah putus Gimana ceritanya? Enggak dia pacaran 3 tahun 3 Enggak 3 tahun lebih 3 tahun lebih Nah terus putus Putus Nah putus gara-gara Saya dengar dia sama cowoknya Ah gila Dia punya pacar lagi Selingkuh gitu maksudnya Iya Kamu sama cowok itu lebih mana menurut kamu? Lebih dengan mana? Kamu apa dia? Apa cowoknya dia yang sekarang? Maksudnya? Iya Dia kan udah punya cowok baru Bukan Antara kamu sama cowok itu lebih baik mana? Lebih oke mana gitu Iya Tapi saya mau jujur duluan Saya punya perjuangan Kala dengan laki-laki glowing Sedangkan saya hanya Laki-laki yang sering smoking Dia membeli rexking Saya hanya membeli punching Dia yang telah berdua Saya yang telah berdarah Dia yang telah menikmati Saya yang gak sakiti Dan akhir cerita Dia yang kepala binan Saya yang jadi tamu undang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ini siapa keluarganya? Hei kamu sama nyanyis Tapi nangisnya begini Lu bukan istilah janya Aku luar tuh Ada kisahnya kamu juga Ini ada ungkapan isi hati dari seseorang buat Pazar Lihat air mata turun Kamera ju Air mata turun Kamera Ini momen buruan di sini Ayo Padahal susah loh Biasanya Menangis Tapi Saya menangis banyak netizen-netizen Bilang seahlilaki lemah yang sering menangis Tapi Tapi mereka tidak rasakan apa yang saya rasakan saat itu Perjuangan saya Iya Hanya berhenti dengan sekejap itu Ngerin dulu Oke Sebaik apapun cara dia berpamitan Yang namanya perpisahan itu pasti sangat menyakitkan Bukan menyenangkan Tapi kalian harus tau Iya Kalau kita di sini Daripada air mata turun Buat kita Honor turun Honor Ini bener Ini bener Ini bener Ini bener Ya kan Iya Rasa sakit Yang dialami Pazar Sakit Sakit Ada ungkapan hati dari seseorang buat Pazar Kau bisa lihat Ke Awas Ya depan Silahkan di play Itu siapa Pazar Satu lah cewe yang Saya perjuangkan sekarang Dia meninggalkan saat Dia meninggalkan saya saat Saya sudah mulai nyaman Kan saya sudah pernah bilang dari awal Jika engkau mencintai saya dengan tulus Maka cintailah saya dengan tulus Jangan hanya sekedar engkau mencari kebosanan lalu engkau pergi dengan menghilang Yang intinya begini ya Ini dari tahun 2019 Oh iya Dari awal dia di Paguyaman Eh Maunya dari awal Jarak jauhnya itu sekitar 60 km Kilometer Kilometer Oh Oh Terus Gue Pulang balik Pulang balik Pulang balik Naik Naik mobil Demi ya Saya punya perjuangan tolong dihargai Saya naik mobil itu hanya modal yakin saja baju di badan gak ada duit sama sekali Tapi saya punya perasaan Mobil siapa Mobil mikro taksi Oh Kamu sewa Kadang sewa kadang enggak Eh Nah gimana ceritanya Karena orang biasa kenal saya dikasihin gratis Dikasihin pinjem Iya Oke Terus saya sampai disana Dua kali saya pulang balik dari Suawa ke Paguyaman itu agak jauh tuh Pertama dia enggak ada kedua kali saya enggak dihargai Hanya ibunya menghargai saya anaknya sendiri tidak menghargai saya Maaf Maaf Kenapa kamu enggak coba sama ibunya Maksudnya Bisa nggak Komunikasi itu komunikasi yang baik ya Ibunya Saya sudah Saya sudah berkomentasi Berkomentasi Komunikasi 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 Ya Saya sudah berkomunikasi dengan orangtuanya Tentang komunikasi itu Komunikasi itu Komunikasi 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 Sedangkan saya Saya sudah berjanji Komunikasi Saya mencintaimu dengan tulus hati Saya akan tunggu engkau lulus sekolah Saya akan Insya Allah saya akan melamar kamu Maaf Maaf Bukan lulus sekolah Lulus Tulus 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 Mungkin semifinal ya Ini beda He 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 Mau disini Makin nangis Oke Tapi disini kan dia lega bisa mengungkapkan semua isi hati Bener Ya tapi Gue memperjuangkan dia Iya Lu Ya kan dia udah digaksa Sempat Gak dapet ilah bulo Apa itu Apa itu Ilah bulo ilang sebelum di polo Saya Saya jujur Saya di Gorontalo itu Saya Pertama viral terkenal jadi laki-laki PSBB Apa itu Perempuan selalu bikin bodoh Wadah 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 Di balik itu Di balik semua saya hanya bisa mendengarkan kata-kata tentang ini senior-senior yang Jakarta Seperti Apa Pak Rapi dengan Kismet Iya Hahaha Apa itu Berarti mohon maaf ya Berarti wanita itu seperti aplikasi Iya Bukan peduli lindungi Tapi peduli tapi dia gak melindungi Ini buat apa kamu pertahankan dia Udahlah Kamu tinggalkan Kamu bisa pilih Anwar Tapi Maksudnya untuk cariku Pilih Anwar Tapi kenapa Mantap Ini prinsip Prinsip saya nih Iya Prinsip saya Saya belum kelan Prinsipnya apa prinsipnya Prinsip saya Melupakan seseorang itu memang sangat elit Namun mencari seseorang juga itu memang sangat sulit Itu prinsip saya Tapi kan yang harus diingat itu adalah seorang wanita Kita tanpa seorang wanita kita tidak mungkin jadi apa-apa Ya kita dilahirkan oleh seorang wanita Jadi mungkin Tapi kan laki-laki yang pernah berusaha Iya tapi wanita yang melahirkan Ini yang cewek cengar-cengir Ngomong 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 Gue udah ceritain nanti jadi maju Sabar Bagaimana pak Nah dia udah naksu banget udah tadi emang Gak usah banyak ketawa kamu Nangis 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 Dia nangis pak Nangis ini Siapa nama kamu Pak Jar Pak Jar Lu ganteng Jar Lu keren Gua aja yang ancur empat Wah 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 Iya bener Wah 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 Lu jangan ketawa aja lu Kamu Wah Wah Gue ketawa tuh gue tau semua dari kisah-kisah lu disiram sayur asem sama biniku Wah 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 Lu sebagai laki-laki gak boleh kecil hati Apalagi lu cuman netesin air mata cuman gara-gara perempuan Wadah Malu sama kucing Tapi Bang Opi harus belajar bagaimana sebenarnya di posisi dia itu Nangis lagi Kamera Jum Kamera Kamera Jum Hidup tanpa cinta bagaikan malam yang tak ada bintang Hidup tanpa cinta bagaikan malam yang tidak ada Hidup tanpa cinta bagaikan malam yang tidak ada Hidup tanpa cinta bagaikan malam tanpa bintang Hai Begitulah kantan para simpanan Hai Begitulah kantan para simpanan Hai Begitulah kantan para simpanan Kamu ada yang ingin disampaikan lagi gak? Untuk siapapun yang... Kamu ngomong aja sampe jam 12 malem, kita dengerin. Kamu, aku kasih pantun buat cewek kamu yang saat ini kamu cintai ya. Ikutin saya ya. Iya agak mundur sedikit ya sebenernya. Oh iya. Ikutin ya. Keloneng kleneng. Ikutin. Keloneng kleneng. Keloneng kleneng. Keloneng kleneng. Celengan semar. Cewengan semar. Cakep es bonbon. Cakep es bonbon. Cakepnya lu jangan ikutin. Keloneng kleneng. Keloneng kleneng. Keloneng kleneng. Cakep. Celengan semar. Cakep. Celengan semar. Celengan semar. Es bonbon. Es bonbon. Gagangnya paku. Gagangnya paku. Langsung ke kamera. Bulan depan. Langsung kamera. Langsung kamera. Langsung ngomongin. Gak usah kita ikutin. Bulan depan. Gak usah ikutin dia kameranya. Ini sebelum kita mau iklan udah gak usah pantun ya ada gak ini yang kamu mau sampaikan untuk siapapun yang menyaksikan mungkin suasananya lagi galau suasananya lagi sedih apa yang ingin kamu sampaikan Kamu masih ada harapan gak sih untuk hidup kayaknya kamu udah lembut semangat kayak udah pasrah gitu ya pas sama keadaan semangat udah Kak coba dengerin dari Sabang sampai Meroke asal kamu tahu di Jakarta ini hanya kita berdua yang paling oke Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa!